Tunggu satu menit gitu, 30 detik sampai ada peserta sudah masuk, lalu Anda boleh memulainya, membukanya. Rileks dan boleh dengan nada-nada canda gitu, jadi rileks gitu ya. Ya silahkan. Ya silahkan. Kalau boleh suara teleponnya di mute atau di moda vibrasi. Tunggu satu menit. 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 Masih terus bertambah dan jumlahnya cukup besar Jadi tidak apa-apa Silahkan dimulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kembali lagi bersama dengan jumpa dokter Anda Di sini kita Hari ini kita akan membahas tentang luka bekar listrik Begini ya Untuk moderator hari ini saya perhatikan diri dulu Nama saya dokter Arief Trifrasetyo Maksudnya dokter teknik spesialis budak plastik Rekonstruksi dan estetik Saya adalah beda plastik di rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung Untuk pembicara hari ini Akan dilakukan oleh dokter Arief Arief Rahmat Muharam Magister Kedokteran Klinik Spesialis Beda Plastik Rekonstruksi dan Estetik Beliau adalah seorang beda plastik Di rumah sakit Raji Jakarta Dan juga di The Elegan Clinic Di daerah Tepet Untuk topik hari ini Tentang luka bekar listrik Akan dibawakan oleh dokter Arief Selama sekitar 40 menit Lalu berikutnya akan kita lanjutkan Dengan sesi tanya jawab Dan lalu akan kita Akhirnya dengan penutupan Acara hari ini diselenggarakan Atau kerjasama Perhimpunan Perhimpunan Dokter Spesial Beda Plastik Rekonstruksi Dan Estetik Indonesia Bekerjasama dengan ICTEC Dari RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kami akan sangat menghargai Apabila beserta webinar kali ini Tidak mengambil gambar Dari slide Karena beberapa foto dan video Mengandung hak cipta Atau copyright Dan kami juga ingin mengumumkan Bahwa Jika pembicara atau moderator Tidak memiliki Kementerian silam sial Pada webinar kali ini Berikutnya Untuk waktu dan tempat Kami persilakan kepada Dokter Arief Rahmat Puharam Untuk Lakukan presentasinya Ya makasih banyak Dokter Arief Atas kesempatannya Kita share screen dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman sejawat Teman-teman semuanya Dan Selamat pagi Kita sekarang Sudah di hari ketiga Di lebaran ya Mudah-mudahan sehat semua Dan sudah punya Yang bekerja hari ini Yang gak lupa juga Saya dan Teman-teman dari Benda Klasik Mengucapkan selamat hari Dari Idul Fitri Mohon maaf oleh Dari Batin Kemudian Hari ini Kita akan Webinar Tapi webinar yang santai aja Dari luka bakal listrik Dan kimia Nah Kenapa sih kita bahas Luka bakal listrik dan kimia Karena luka bakal listrik dan kimia Ini memang Tidak sebanyak yang Api Tapi ini Membutuhkan suatu Penanganan yang khusus Dan Lebih cermat juga Nah Si lagu seharini itu Ada dua Yang pertama Luka bakal listrik Kemudian luka bakal Kimia Nah Sekarang saya bagi dua Biar tidak Bingung Semuanya Nah Kalau Pendahuluannya Kita awal-awal Luka bakal itu apa sih Luka bakal itu suatu jenis trauma Yang terjadi karena Adanya Suhu panas Listrik atau zat kimia Yang menyebabkan Terpikas kontinitas Jairingan Nah Kita perlu Tekankan disini bahwa Luka bakal selingkali Kita anggap biasa lah Kayak cuman gitu-gitu aja Tapi Tapi Luka bakal listrik dan kimia Dia butuh Suatu penantaraan khusus Yang Harus Dikerjakan oleh profesional Karena Sebuah bakal listrik Memiliki banyak komplikasi Komplikasi Bisa jadi jantung Misalnya giri ginjal Selain kulit itu sendiri Selain kimia itu juga Tergantung Kimianya itu apa Bisa karena Acid atau asam Atau bisa karena basah Nah Khusus hari ini Kita bahas zat kimia Dan listrik Nah Ini adalah pasien Luka bakal listrik Yang jelas banget Dari tangan Ini biasanya sih Pasiennya ini Seringkali Kalau dulu saya Selama ini saya Terima pasien listrik Biasanya kalau di tangan ini Biasanya mereka kerja Di bangunan Atau di suatu konstruksi Megang Galah Atau megang suatu pipa besi Gak sengaja nyangkut Ke trapo Gak sengaja nyangkut Ke kabel-kabel listrik Di atas yang belum Selesai Instalasinya belum selesai Nah seringkali Tangannya itu Terjadi luka bakal gede 3 Nah luka bakal gede Dip dermal ini Ada dip dermal Ada dip dermal Kemudian ada Full thickness Nah seringkali luka bakal Sengaja itu kecil Tapi seringkali di dalam Dan sangat Terdeksi di dalam Sangat terdeksi lokal Nah penyebabnya Saya bilang tadi Dibagi 3 Pertama petir Kemudian ada Listrik tegangan tinggi Tegangan rendah Nah untuk tegangan tinggi Tegangan rendah Kita bagi Bedanya dimana sih Yaitu kakafnya Yang ke seribu Kalau lebih dari seribu Seperti di sutet Mungkin kalau kalian pernah Di daerah cawang Kalau di jakarta Atau banyak di LTE Python Itu tegangan tinggi Pasti lebih dari seribu volt Sedangkan untuk yang tegangan Di bahas seribu volt Itu biasanya di rumah-rumah Biasanya di colokan-colokan listrik Nah itu hati-hati juga Biasanya seringkali Kalau rumah-rumah baru Kali kelihatan estetik Biasanya colokannya di bawah Seringkali anak-anak kita tuh main Colok-colokannya Tangannya masuk ke dalam Nah kemudian mungkin Di Indonesia mungkin ada Tapi jarang Karena di Indonesia Tidak seperti Sub-tropis yang seringkali Petir yang besar Kalau di gambar ini Kita lihat Petirnya sangat banyak Kalau di Amerika Ada di suatu daerah Emang sangat Banyak petirnya Nah selain luka bakal listrik Karena kan Kita juga harus Mengwaspadi luka yang lain Karena seringkali Kalau misalkan Suatu pasien datang Atau kolega kita Datang dari misalnya Kerja di konstruksi Konstruksi kan Gak cuma satu lantai ya Pasti mungkin ada Tiga-empat lantai Untuk rumah Atau Bikir ruput Tiga-empat lantai Bahkan pergurung tinggi Bisa dari Lebih dari Sepuluh lantai Nah kita harus lihat Waspada juga Jangan kita fokus ke Luka bakal listriknya aja Seringkali ada Fraktur maksilofasial Fraktur hen Bahkan sampai Fraktur dari Servical Spine Tulang punggung Nah seringkali Yang justru lebih mematikan Selain luka bakal listrik Juga ada Luka-luka yang lain Kalau pada trauma Cerah leher Bisa terjadi Henti nafas Nah terus Kalau kita lihat Sering lihat Kadang di TV-TV ya Ada orang Ketabrak mobil Terus digendong Digendong gitu Ya apalagi kita lupa Ada Cedera lain Nah takutnya Kalau kita asal Membawa Pasien Asal digeret Asal digeret Seringkali takutnya Cedera lehernya Lebih parah Bahkan dapat Mengimpin kematian Nah disini Nah disini Mungkin kita balik lagi Ke jaman SMP SMA ya Ada hukum Ohm Ada hukum Joule Dimana disitu ada V voltage Sama dengan Current Dikalier existence Hukum Joule adalah power Dimana Karena arus kuadrat Dikalier existence Nah kenapa disini Saya memberikan Gambaran Memberikan gambaran Suatu air terjun Jadi Kalau Nanti teman-teman Sudah selesai Dari COVID ini Pandemi Bolehlah kita jalan-jalan Ke air terjun Madakalipura Ini tempat Moksanya Gajah Mada Katanya Nah di slide ini Kita akan menjelaskan Apa maksud Dari gambar ini Nah Kalau dari Ketinggian ini Ketinggian ini Adalah Voltage Ketinggian dari air terjun Itu adalah voltage Sedangkan Untuk arus airnya Adalah Current Nah Semakin tinggi Dari air terjun Tentunya Tenaganya akan Lebih kuat kan Nah mungkin Bayangan akan Seperti itu Kenapa saya Memberikan gambaran Berapa air terjun Disini Next Nah Kerusakan jaringan Pada listrik Itu Ada dua Yang pertama Listriknya itu sendiri Dimana ada Sumber kontak listrik Biasanya kalau pada Pasien yang Tadi gak sengaja Megang kabel Itu biasanya Di tangan Keluarnya di kaki Eh sorry di kaki Alias nempel di tanah Nah makanya Kalian kalau kita Pasang dulu Jaman pakai PC Ya juga pasang Ground itu Di bubin Karena Dianggap Bubin itu lah Negatif Jadi listrik akan Lari kesana Country neutral Nah begitu juga Listrik yang Dari Trafo misalnya Nah Ngerinya itu Kalau luka bakal listrik Yang langsung Dari tangan Sampai kaki Itu kan dia Melewati tangan Ngelewatin jantung Ngelewatin paru Pinjal Nah Sepanjang perjalanan itu Itu juga bisa terjadi Terusakan-usakan organ Nggak cuman kulitnya aja Yang waktu di tangan Atau di kaki Nah karena ada Tipe kedua Yaitu flare Atau apinya nih Apinya Sorry Bisa dari apinya Nah misalnya Nih misalnya Saya gambarkan Percobaan Nikola Tesla Tahun 1875 Kalau kita lihat Di sini Ada dua Kutub Di mana Kalau yang tengah itu Yang kelihatan apinya itu adalah Listriknya Sedangkan kalau ada Percikan-percikan di bawahnya Itu adalah flare Nah itu adalah luka bakar Yang juga terjadi Luka bakar listrik Tidak hanya dari listrik sendiri Juga bisa jadi apinya Nah apinya itu seringkali Seperti celah-celah api pada umumnya Tapi juga dapat Memberikan luka bakar yang Cukup parah Nah Foto fisiologinya Foto fisiologi adalah Gimana sih terjadi kerusakan Dari suatu luka listrik Ke diri kita Nah itu tentu dipengaruhi oleh Resistasi jaringan Gluransi kotak Kemudian ada kuadrat arus Resistasi jaringan Semakin resisten Itu dia akan Semakin lebih panas Karena listrik Tidak langsung dialirkan Tapi ditahan oleh Jaringan tersebut Oleh organ tersebut Nah durasi kontak Kalau durasi kontak itu tentu Antara kita Tidak sengaja kepegang Sama tidak sengaja Atau kepegang lama Tentu akan lebih rusak Yang lebih lama Kemudian arusnya Arusnya itu kuat atau tidak Kalau semakin kuat arusnya Tentunya Perusakan juga pasti lebih parah dong ya Nah karena kita juga Sering diingati nih Sama waktu jawaban kecil Eh anak-anak kamu Waktu kecil Waktu kecil Ditingati sama ibu kita Nah anak-anak kamu Jangan mainan listrik Kamu baru mandi Basah Habis cuci piring Basah Nah itu kenapa sih Karena tubuh kita pun memiliki Hantaran atau resistensi Jadikan yang berbeda-beda Nah kalau dari Tabel ini Yang paling atas itu Paling kecil resistensi Alias listriknya gampang lewat Nah semakin bawah Semakin besar resistensinya Nah darah Cara tubuh itu adalah Paling gampang melihirkan Listrik Kemudian ada otot Kemudian sarap Ada lemak Kemudian kulit Dan tulang Kenapa tulang ini Barang di paling bawah Nah khusus untuk luka bakar listrik Ada namanya Ada luka bakar lainnya Ada namanya Jackson Boone model Atau contoh dari Luka bakar Nah misalnya luka bakar Yang paling tengah itu Yang paling rusak Kemudian Yang orange Dia Agak rusak Kemudian udah mulai nekrosi Sedangkan yang paling Warna kuning muda inilah Partial tissue damage Alias Tidak terlalu rusak Dia bisa reversible Dan jadi sehat kembali Nah Terus Ini ada apaan sih Maksudnya saya kasih gambar oven Dan ayam Mungkin Bingung juga ya Mungkin jangan habis lebaran Apaan sih Gara-gara oven Nah ini saya akan menjelaskan Maksud dari Gambar ini Atau tabel yang ini Kita bayangkan Suatu Oven Pasti ada enamelnya Ada kawatnya di dalam Yang untuk memanaskan Nah itu adalah Resistasi terbesar Semakin Resistasi besar Maka dia akan semakin panas Nah semakin Panas itu Semakin dekat dengan Enamelnya Alias misalnya kulit ayam ini Pasti akan lebih cepat Gosong Kalau dibandingkan dengan Yang di dalamnya Mungkin udah kebayangin ya Kenapa Saya membayangkan suatu oven Nah kemudian Kita balik Kalau di tulang itu Kan tulang itu Paling dalam ya Tulang itu paling dalam Dan sedangkan Resistasi paling besar Kalau kita bayangkan Dengan suatu enamel Atau suatu kumparan Maka kumparan itu Lihat tulang Nah tulang itu paling panas Sedangkan berarti yang Matang duluan Atau yang rusak duluan Itu pasti Daging paling dalam Rusak paling duluan Rusak paling parah Sedangkan seringkali Pada local listrik Dalamnya rusak banget Tapi luarnya itu Kayak Rukanya biasa aja Ternyata pas kita Bersihkan di kamar operasi Rukanya lebih luas Di dalam Seperti itu Maka saya menggambarkan Fenomen ini Seperti Gambar oven Semakin dekat dengan Kumparan Semakin dekat dengan Sumber panas Maka akan Rusaknya lebih Besar Nah berikutnya Ada tipe cedera luka bakar listrik Mungkin kalau kita Zaman SMP Saya mau udah dijelasin ya Ada alternatif Alternatif Parent Ada yang selalu Sebelah kebalik Ada yang selalu Sebelah kebalik Ada yang selalu Sebelah kebalik Ada yang selalu Tadi dijelaskan Tegangan tinggi Nah Tegah rendah Dengan arus AC Arus sebelah kebalik Itu arus listrik Rumahan Nah Seringkali walaupun Tegah rendah Hal belumnya adalah Seringkali dia belum Tetani di tangan Jadi kadang Dulu sepembatu saya itu Pernah ART saya pernah Ruka bakar listrik Di tangan Dia Megang Kabelnya tulis Padahal udah Harusnya Kalau logikanya Kalau udah Lepas listrik Itu harusnya dilepas dong ya Ternyata pada Alternatif Karena Ada Ada Namanya Fenoman Tetani Setangkannya Kaku otot Mengcengkram Sumber listrik Itu Lebih lama Karena Mengcengkram Lebih lama Dia menyebabkan Kontaknya lebih lama Dan luka bakar Lebih arah Kemudian Kalau dulu Jaman kita main SMP Itu disuruh bikin Lampu-lampu Suruh bikin model Nah Itu juga Luka bakar Karena aki Karena misalnya Aki atau baterai Misalkan Kalau dulu Bikin bel Ada berapa Baterai Kita jajar Secara seri Nah Kalau semakin Dekat dengan Semakin Banyak Baterainya Maka akan Semakin kuat Energinya Nah Kalau gak sengaja Kita pegang dulu Aduh panas 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 Nah itu adalah Contoh dari Dari current Dengan tegangan rendah Nah Kalau tegangan tinggi Nah sutet Saluran ulara Tegangan ekstra tinggi Ini pasti Ini jarang Terjadi Dan kalau terjadi Biasanya sih Masuk TV Ada orang Nyangkut di sutet Nah seringkali Kalau terjadinya Kecelakaan kerja Pada sutet itu Biasanya teknisi deteksi Pelhem Nah seringkali Sutet ini Kalau ada pasien Karena luka bakar Gelangan tinggi Di sutet ini Hati-hati juga pada Cedera lain Sejadar dari ketigian Patah tulang wajah Cedera otak Cedera leher Patah tulang tangan Kaki Dan lain-lainnya Atau bahkan internal breathing Atau pada arah dalam Nah kita lihat Tepi Tipe-tipe luka Tipe-tipe luka Kalau pada Tegang rendah Atau kurang dari 1000 volt Pada kulit itu Seringkali ada Luka masuk keluar Misalnya Di gambar ini Ada di Bagian Kiri nih Kiri dan kanan atas Nah kerangan tangan Ini adalah Luka masuk Biasanya terus ada Luka keluar Kemudian Seringkali Jaringan dalamnya Seringkali rusaknya Ya udah di tangan Nama kaki doang Kemudian Untuk Berhati jantung Juga bisa Teratur gangguan Komunis EKG Kemudian tegakan tinggi Pada kulit itu Seringkali Padahal Saya listrik itu sendiri Juga terjadi Loncatan api Atau flare yang Seperti pada percobaan Nikola Tesla tadi Nah pada Sisi titik masuk Sudah titik keluar Jadi luka bakar yang Pulit iknas Nah Kalau jaringan dalam ini Sekarang tengah tinggi Nah diantara tangan dan kaki Itu ada banyak organ Yang paling sering itu Yang rusak adalah Cerera otot Atau bahkan otot itu Kasarnya Rusak Pecah Dan menyebabkan Radiumiosis namanya Alias Yang namanya Warna daging itu Yang bikin merah itu Pecah keluar ke Perudaran Akhirnya keluar di Purin Atau yang istri genci Nah kalau misalnya Pada tangan Ada namanya Sindroma komfortemen Sindroma komfortemen itu Kayak apa sih Maksudnya Misalnya gini Ini pada anak kanan ini Kanan bawah ini Tempat temen Luarnya Keras Keras Sedangkan Dalamnya itu Bengkap Jadi kasarnya begini Di daging dalam itu Bengkap Mendorong untuk keluar Sedangkan kulitnya Sudah terbakar Nah Namanya kulit itu Kan dari proteinnya Protein itu Kalau kita bayangkan Protein dipanaskan Akan keras Kalau kita bayangkan Kalau kita masak telur Koti telur kita panaskan Akan keras Begitu kulit yang Dari protein Karena api Dia akan keras Nah dengan keras Dia tidak bisa mengembang Sedangkan Di dalam itu ada Reaksi untuk Randang yang hebat Dia akan keluar Memaksa Keluar tapi gak bisa Nah jadi akhirnya Terjerat Di dalam Tangannya tadi Namanya sindroma komfortemen Nah kalau pada jantung Dia melewati jantung Misalnya Sejari kerusakan Neopardium Neopardium itu adalah Otak-otak jantung Atau juga gangguan produksi Biasanya disebut Aritmia Biasanya Kalau orang-orang Mbah-mbah kita Dari bilang Oh itu Ngerdeg Jantungnya irame Jelek Begitu Kemudian untuk petir Mungkin petir ini jarang Sekali kita temenin ya Nah luka bakar Pada flare Supervisial Biasanya luka bakarnya Kalau cuma flare A flare Atau cuma percikan api Biasanya superficial Biasanya luka bakar masuk Dan keluar Keluarnya Biasa pasti di kaki Karena petir Dia akan mencari Negatif Negatif Pasti di Bumi Bumi Biasanya di kaki Jaringan-jaringan dalam Ini ada yang khusus Perhatikan Perforasi Kedang telinga Dan kerusakan cornea Nah kerusakan cornea Ini Yang ada di gambar Tengah bawah Ini Namanya Ada namanya Khusus Namanya Roset Katara Ini berjadi Karena Polarisasi Dan denaturasi Protein Alias Protein Di lensap Dan cornea Ini Mengeras Alias Kulkasarnya Matang Mungkin Karena Petir Nah problemnya Kalau jantung Itu seringkali Langsung Terjadi Henti Nafas Karena Gaguan Produksi Dan langsung Terusak Meokardium Malinya Satu-atu Jantung Nah Komplikasi Komplikasi Yang bisa muncul Di stress Nafas Atau Gantuan Nafas Kemudian Kalau ada Flare Terjadi Luka Yang luas Hilangnya Kesadaran Itu seringkali Bukan hanya Luka bakar listrik Yang misalnya Abis Luka bakar kecil Ternyata Dijatuh Dari ketinggian Tiga Meter Atau Dari Tiga Lantai Karena Cedera Otak Berat Kemudian Perdana Otak Perdana Jantung Karena Luka bakar Riti sendiri Atau Riti sendiri Gangguan Aritmia Atau Bahkan Selat-selat Jantungnya Juga Mati Nah Kelumpuan Dan Kecat-kacat Fisik Nah Pada Anak Kini Terjadi Kelas Kecat-kacat Fisik Karena Kepartemen Sindromnya Sudah Telat Mungkin Dia bilang Mungkin Dari Jodron Dia bilang Dia sudah Tujuh hari yang lalu Akhirnya Tangannya juga Rusak Tidak usah Fungsi Semuanya Tidak bisa Dikirahkan Nah Kalau misalnya Ada gagal Ginjal Ya Di sini Nah Kan tadi Dibilang Ada namanya Radiogenesis Alias Rusaknya Jaringan-jaringan Otor Nah Yang bikin Warna merah Daging itu Dikuarkan Melalui Ginjal Nah Masalahnya Ini adalah Suatu Benda yang Top Dia kalau Mengeras Seperti Case Apa namanya Seperti Gumpalan Di dalam Ginjal Nah Warnanya Itu Warnanya Radiogenesis Kayak apa sih Nah Kalau Lihat Kita Lihat Kiri Atas Itulah Contoh Dari Case Report Radiogenesis Yang Belum Diurin Alias Warna Otot Yang Belum Diurin Yang Kiri Itu Warnanya Pola Warnanya Pola Sedangkan Yang Kanan Adalah Warnanya Urin Bisa Sampai Sehitam Itu Kemudian Ada Gangguan Penglihatan Karena Terjadi Katarak Yang Proses Katarak Nah Kalau Ini kan Temanya Awam Ya Mungkin Karena Kalau Awam Ini Paling Penting Jangan Gara Aku Awam Sudahlah Langsung Kirim Rumah Sakit Padahal Rumah Sakit Yang Terdekat Tidak Cuma Sebelah Tetangga Tapi Membutuhkan Waktu Satu Jam Kira-kira Satu Waktu Yang Pasti Kita Harus Ingatkan Untuk Awam Lindungi Dirinya Dulu Penolong Harus Selamat Lebih Dahulu Jangan Sampai Korban Jadi Dua Jadi Diga Itu Dengan Tepat Orang Orang LN Nyat Tagihan Amatkan Jalan Nafas Seringkali Kita Kalau Ada Jatuh Jatuh Terus Dikerupuin Bahkan Cuman Mungkin Dari Citizen Media Cuman Foto-foto Ternyata Jalan Nafasnya Akhirnya Tidak Terselamatkan Nah Mungkin Ada RGP Resistrasi Jantung Paru Alias Pijat Jantung Berhenti Nafas RGP Ini Mungkin Di Indonesia Belum Banyak Yang Paham Belum Banyak Tersosialasi Dengan Baik Kalau Di Negara-negara Uni Eropa Mungkin Jadi Salah Satu Salah Tindakan SIM Harus Bisa Basic Life Support Termasuk RGP Indonesia Kalau Indonesia RGP Belajar Di mana Masa Belajar Indonesia Nantron Tidak Mungkin Juga Nah Sambil Kita Menolong Jangan Lupa Minta Pertolongan Pertolongan Dengan Apa Misalnya Kalau Di kota Kita bisa Telepon 118 Atau minimal Telepon rumah sakit Yang terdekat Atau pusat Masa darah dekat Dan yang pasti harus ditolong Ke rumah sakit Atau ke Pusat Luka bakar Luka bakar Luka bakar Luka bakar Nah Paling penting lagi Kan Gak cuman Setelah kejadian Ya Waktu Sebelum kejadian Juga Kita harus Mencegah Terjadinya Luka bakar Kalau kita Ke hotel Seringkali Itu yang namanya Hair dryer Seringkali Colokannya Ada di Sebelahnya Washtafel Sambil Catokan rambut Sambil Ngeblow Kadang-kadang Kita gak sengaja Airnya nyala Itu hati-hati juga Kemudian Untuk yang punya Anak kecil-kecil Terutama Anak-anak Umur 1-2 tahun Yang merasa Kini terlalu tinggi Hati-hati Tangannya colok-colokan itu Merahnya subit Colokan masukin situ Nah makanya Kalau kita sering main Pernah ke rumah Buatan Belanda Tahun 19 1920-an Mungkin itu Seringkali mereka Memasang colokan itu Sekitar 1 meter Di atas Tanah 1 meter 2,5 meter Karena dengan hadapan Anak-anak yang Tangannya Gatil Tangan gagal Pegang-pegang Ini gak Ini sampai ke sana Nah terus Stay away from Oversource Operaticity Nah terutama Ini ya Seringkali kita Bekerja-bekerja Lepas kita Mungkin tukang-tukang Itu pada kontraktor Neglek Tidak pakai AP Tidak pakai Helmet Tidak pakai Taruh tangan Atau set Tisius Gak sengaja Kepalanya itu Nyangkut di Kabel-kabel listrik Yang instalasinya Belum selesai Nah akhirnya Luka bakar masuknya Ada di kepala Keluar di kaki Itu juga Tidak di Terus Kalau kita pernah Nonton-nonton Film Itu orang bule Ngapain sih Mesti cuci Ada di Dapur Kan Tidak bawa bawang Apa gitu kan Karena kalau kita Cuci baju Biasa kita kan Ada ruang Khusus ya Ruang cuci Dan ruang jemur Namanya Nah kalau di Inggris itu Ada namanya Aturan dia tidak Memperbolehkan Adanya colokan listrik Di kamar mandi Karena itu Mereka membangun Mesin cuci Ada di Dapur Karena listrik Dan airnya Bisa barengan Listrik ada colokan Bersama Kompor Kemudian Pipa dari Mesin cuci Mereka kan Mumpung bersama Sink Bersama Cucian piring Sedangkan di kamar mandi Kadang mereka pasti Butuh untuk Misalnya Shaving Minimal Atau Minimal Pakai Sikat gigi Lampu-lampu Mereka tidak Buka cetekan Yang dipegang Tangan Tapi seringkali Disampungkan oleh Tali Seperti Di gambar Kanan Nah Itu untuk Luka bakar Listrik Kita pindah lagi Ke luka bakar Kimia Luka bakar Kimia ini Banyak terjadi Ini guru-guru saya Prof. Ending Prof. David Tahun 2006 Kita kenal Kita melisa Face off Ada pasien-pasien Yang anak-anak Ini yang gak Sengaja ketumpahan Soda api Apas banget Nah penyebabnya Adalah Sepaling sering Apa Kecelakaan rumah Tangga Kalau kita Kita beli Porsetek Pembersih lantai Kadang-kadang Ini apaan sih Kok pakai Ada sarung tangan plastik Buat apaan Kadang kita buang Padahal si publik Belah tahu Ini bahan berbahaya Ini sarung tangan Buat kalian pakai Bekerja Jangan sampai Tangan kosong Kalian pakai Porsetek Karena Kalau udah pernah Megang Saya tangannya Jadi kasar Agak ketakar Terus Soda api Soda api Kadang Saya pernah Mungkin sama Berator Ada pasien Yang gak sengaja Kumuruh pakai Soda api Karena dipikir Dia itu adalah Pemutih Bersih Maut wash Ternyata isinya Soda api cahir Kemudian Perang Atau terorisme Mereka menggunakan Senjata kimia Kalau kita Mungkin Nonton film Rainbow Film-film Tahun 70an Atau terang Perang Vietnam Ada namanya Orange Agent Dimana tentara Amerika Diduga Mengobom Vietnam Selatan Dengan Orange Agent Yang menyebabkan Luka bakar Kemudian juga Karsin Dan gak sering Gak jarang juga Sekarang ada Kriminalitas Entah dibakar oleh Api Jengguru Kemudian pacar Dilempar Air keras Dan Mungkin buat laki-laki Juga hati-hati Karena Ada pasien-pasien Kecelakaan kerja Misalnya pada saat Membetulkan Kaburator Membetulkan Radiator Gak sengaja Air akinya juga Mencerah Ke badannya Nah Juris bahan kimia ini Yang dapat Dibakar itu Basically ada Asam dan basah Asam yang paling kita kenal Itu yang Asam Sulfat Ada di Aki Kemudian kalau kita Jaman-jaman Asam sering main Di lab kimia Ada Ya hati-hati Ada asam Sulfat Molaritasnya tinggi Ada Rendah Kemudian ada basah Kemudian ada Organic Compounds Itu Organic Compounds Defender Results Ini Pembersi lantai Mungkin yang pernah tahu Pembersi lantai Kemudian Organic Agents Seperti pupuk Kemudian Oksidans Bleach Itu Bleach itu Disitu Mutih Nah bedanya apa sih Asam dan basah ini Sama-sama bisa korosi metal Korosi metal Merusak Bersih Dan metal lainnya Nah pada asam ini Terjadi Koagulasi protein Nah misalnya kita ketepesan Gak sengaja Apes ketepesan Asam aki Nah Langsung luka bakar Koagulasi Perhatian Perhatian itu Akhirnya Menggumpal Namanya Koagulasi Nah luka bakar Berhenti disitu Berhenti disitu Nah kalau pada basah Yang menyebabkan Dia lebih parah Terjadi Lutrifaction Kulit yang terkena basah Akhirnya seperti Mencair Dimana kalau mencair itu Dia tidak menahan Si zat kimia Yang terjadi Tapi meneruskan Lebih dalam Zat kimia tadi Lebih dalam Dan lebih merusak Seperti itu bedanya Untuk pH Pasti jelas ya Kalau asam Lebih Eh sorry Kurang dari 7 pH lah Basah lebih dari 7 Kalau tes lakmus Kalau asam merah Tes lakmus dari basah Adalah Nah ini Waktu puasa kemarin Aku main Sosial media Ada yang lebih serem Dijual di e-commerce Pemutih badan Dengan PCA 35% 80% Padahal Untuk peeling ya Buat kita-kita Main peeling Mungkin orang estetik Main peeling 10% itu udah wow banget Udah tinggi banget Ini mereka jual Di e-commerce 35% 80% Ini beneran Cari penyakit Dan akhirnya Kita cek lagi Aku sama Arief Juga Lalu Arief Kita report aja lah Ke e-commerce Alhamdulillah sekarang Sudah hilang Dari e-commerce Dan ini Bener-bener terjadi ada Jadi cari penyakit Yang niatnya cantik Tapi malah cari penyakit Nah luka bakar kimia Ini menyebabkan Perusahaan jaringan Ketika terkena Abang kimia Tentunya ditentukan oleh Tipenya apa Asam atau basa Konsentrasinya Gimana Apakah Homorabilitasnya tinggi Atau rendah Nah Kuantitasnya Kuantitas itu Maksudnya gimana Ketetesan sama Kesiram Tentunya beda Kemudian Area permukaan Yang terkontrak Ketetesan di mata Sama di telapak kaki Akan beda Kemudian lama kontak Gak sengaja ketetesan Sama kesiram Pasti beda Itu sama Reaktivitas Dari agen yang tadi Nah kalau sempat Kalau ada antidotumnya Tapi jangan cari antidotum Nah paling penting Ini kan Nah sinar awam Contoh kita kan Penantar laksanaan Dari awam itu sendiri Kecepatan penanganan Sangat penting Tapi kecepatan Bukan berarti Kita gerasah berusuh Ngawur Terus akhir-akhir Nah kesana sini Eh jatuh lagi lah Tengki sebelahnya Penanganan paling penting Irigasi dengan air mengalir Air mengalir ya Ditekankan lagi Air mengalir Jangan menghabisan waktu Dengan cari antidotum Misalnya Oh ini kan asam sulfat nih Dikasih sabun aja Kan asam sama basah Nanti netral Oh jangan 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 mainan kayak gitu Jadi irigasi aja Kita kurangi konsentrasinya Dari Z kimia tadi Di harapan Kerusakan Berkurang Terus tanggalkan Pakaian Pakaian Terkenal bahan kimia Sekarang kalau cuman Kita siram air Tidaknya bahan Diatan nyerap di baju Tentunya Kontaknya akan lebih lama Perlu juga harus berhati-hati Tidaknya bukan terbakar Jangan sampai Kesiram juga Misalnya Terus juga perhatikan Tempat-tempat Dimana bahan kimia Berbahaya ditempatkan Misalnya Kalau memang ada di pabrik Atau di kantor Atau di bengkel Bahan-bahan kimia Yang berbahaya itu Dikasih labeling yang jelas Oh ini tempatnya Tempat berbahaya Oh ini tempat yang Baik Yang tidak berbahaya Terus ada Perhatian berkata Pekerjaan yang Pelolong pertama Ini paling penting banget Seringkali namanya K3 di perusahaan Gak jalan Entah Kapos atau apa Akhirnya pada Terjadi Kecilakan kerja Orang K3 Bingung mau ngapain Bahkan Promosinya juga Promosi Kecegaan kesehatan kerja Itu tidak ada Kecilakan kerja Itu harus ditolong kemana Kadang juga mereka bingung Kemudian Irigasi air Harus tetap dilakukan Selama merujuk pasien Ke rumah sakit Nah jangan Kecilakan Sudah di Buat rumah sakit Eh airnya Ketinggalan Selama perjalanan Tetap di Irigasi air Nah pencegahan Di rumah nih Paling sering Labeling itu Yang baik Jangan Ditempel Di botol air General Nah kalau Ada sih yang Yang saya cerita Di Soma Arif Itu ada pasien Yang Dengan air Soda api Karena gara-gara Air soda api Itu dibungkus Di Botol air mineral Mereka gak tahu Terus kalau Menggunakan bahan Kimia Pakai sarung tangan Nah ini kan Fabrik udah baik nih Ngasih sarung tangan Plastik Nah itu Sarung tangan Plastik bukan Buat lucu-lucuan Di situ Tapi untuk dipakai Kemudian penempatan Yang baik Raknya itu yang baik Disusun yang baik Jangan sampai Gampang jatuh Nah kalau Kita bekerja di Fabrik Juga harus Selfnya itu Atau rak-raknya itu Golis bagus Nah kesimpulannya Dari Webinar hari ini Luka bakalistik Dan kimia Luka bakalistik Yang perlu ditangani Secara tepat Dan cepat Dan pada saat Beri pertolongan Harus diperhatikan Selamat penolong Jangan sampai Pasiennya jadi lebih banyak Jadi pasien yang satu Gara-gara peronomi Berasa gerusuk Nah utak sana sini Kena listrik juga Kena kimia juga Akhirnya pasien jadi banyak Luka bakalistik Dan kimia Perlu perangganan profesional Agar tidak semakin parah Dan tidak berperancaman Nah kadang kita lupa Yang bagian timbul kecacatan ini Wah lukanya udah sembuh Wah lukanya udah sembuh Eh lupa Untuk fisioterapi Eh tangannya tas balik-balik Kedotor beda pelacik lagi Tangannya udah kontrak Gitu Jangan udah keriting Udah bingung deh Kita mau diapain lagi kan Nah apapun Saran dari dokternya Tetap di Jalanin ya Sekian Presentasi Untuk pembinaan hari ini Terima kasih banyak Untuk perhatiannya Berikutnya Kita akan ke sesi Tanya jawab Tanya aja Sesukanya Sebebas Sebebas Kita selesoran aja Siang ini Terima kasih Terima kasih dokter Arief Ini saya kayak Menggunakan saya sendiri ya Presentasinya cukup Menarik ya Jadi Ini dari Set room Sudah ada beberapa pertanyaan Jadi yang pertama ini Yang masuk Dari Zafira Kardiva Jadi Mohon yang lainnya Kalau misalnya Ada yang mau bertanya langsung Bisa Jadi kalau misalnya Pake komputer itu Tinggal klik ke Bagian partisipan Nanti ada Raise hand Atau angkat tangan Kalau yang pake HP itu Bagian pojok kanan itu Ada Tiga titik More Nanti ada juga Raise hand Sebelumnya Ini dari Latira Kardiva Saya ingin bertanya Untuk luka bakar Resultasi dengan Factor Namun pada luka bakar Resultasi seringkali Luas permukaannya Tidak sesuai Dengan perusahaan yang terjadi Ada perhitungan Tambahannya Nggak dok Untuk luka bakarnya Atau yang Kelihatan aja gitu Untuk perhitungan Factornya Perlu diingat Benar-benar Memang luka bakarnya Seringkali luka bakar Resultasi kecil banget ya Tapi kerusokan di dalamnya Resultasi parah banget Buxer itu tetap Harus kita ingat Buxer itu Tiga kali Tiga sisi Kali berat-berat Kali luas luka bakar Mungkin Menurut luas Akan kecil jumlahnya Nah Kita ingat Buxer itu ancer-ancar Misalnya kalau dari tempat saya Di rumah sakit Haji Di pondok gede Kalau pondok gede itu Lewat mana sih Ancer-ancar Pastinya kelewat tol Nah kalau udah ketemu Nah udah deket tuh Rumah sakitnya Nah ancer-ancarnya itu Nah Di baksa itu Target-nya target urin ya Urin ini Kalau luka bakar listrik Target urin yang 2 cc Per kilogram berat badan Nah terus Kalau urinnya kok masih Sengah cc ya Terus urinnya kok masih Aduh kayak Coca-Cola tadi Mungkin yang lihat tadi Ada namanya Ravion Cc Urinnya Coca-Cola tadi ya Itu gimana ya Nah kalau Urinnya gimana Kita ningkatin urin Oh itu ada caranya Nambahnya Kita evaluasi 150 cc per Misalnya hitungan kita Per jamnya itu Cuman butuh 100 cc per jam Kemudian Oh urinnya gak cukup nih Gak harus sesuai target Kita butuh 150 cc per Kita tambahin namanya Bolus 100 cc per Sekali masuk Kita evaluasi Per 15 menit Kita liatkin nih Bolus tambah Bahannya nih Oh urinnya udah Mendingan nih sekarang 1 cc Tapi kok masih pekat ya Nah Kita tambahin lagi Seperti itu Sampai Suatu saat kita kan butuh Namanya Manitol Untuk memaksa Si urin untuk keluar Seperti itu Nampaknya Bakser itu tetap Emang walaupun dikit Tetap dijalanin Tapi tetap kita Tekankan Bakser itu cuman ancor-ancor Urinnya itu targetnya berapa sih Di listrik Listrik itu Targetnya dua Kenapa sih dua Karena ada namanya Risiko Rhabdomyolysis Dimana Rhabdomyolysis itu Kalau dia nempel di ginjal Terjadi kes Terjadi penyumbatan Makanya kasarnya Kita perlu kita gelontor Kalau misalnya Kalau kita bikin sirup Berbarang kemarin Sirupnya biar apa sih Biar encer Kita tambahin airnya Nah kalau biar Masih pekat juga Tambahin dulu airnya Nah itu ada aturan-aturan Untuk menambahin airnya Alias Grojokan kita Atau infus kita 100 cc Bar jam Ulusnya Dan evolusnya 15 menit Ya Jadi memang Kalau luka bagian listrik itu Kita harus Perhatikan nih Turinnya Kentingnya Jangan sampai Kentingnya warna coklat Biarin aja Walaupun luka bakarnya Ternyata kecil Cuman sepetak doang Itu luka bakarnya Tapi urinnya warna coklat Wah itu tetap Harus waspada Kita pokoknya Berusaha agar Urinnya tetap Berwarna kuning jernih Kuning jernih Jangan lupa Dekagi ya Tetap Karena gangguan produksi Ini ada yang Angkat tangan nih Hadi Yoga Pratama Putra Mungkin bisa dikasih Tian Yut Atau dan dikasih kamera Mungkin Ya Kepada Hadi Yoga Mungkin Pertanyaannya Baik Terima kasih dok Atas kesempatannya Yang ini saya tanyakan dok Tadi di presentasinya Mengenai Irigasi dok Irigasi pada Luka bakar kimia Luka bakar kimia Akibat asam atau basah Yang ini saya tanyakan dok Irigasinya itu bagaimana dok Kalau misalnya kan Kalau kita Dipikirkan begitu Di Imajinasikan begitu Kalau diirigasikan itu kan Bisa kemungkinan Bahan asam Atau basahnya itu Bisa Meluas begitu dok Mengenai Bagian tubuh yang Tidak terkena begitu dok Mungkin ada cara-caranya dok Supaya tidak terjadi Seperti itu Saat irigasi Terima kasih dok Iya Cara-cara irigasi ya Cara-cara irigasi itu Emang tulisannya minimal Satu jam minimal loh ya Itu bisa lebih Sesuai kebutuhan Nah Benar kata masnya bisa Bisa jemret ke tempat lain Bisa Bisa ke tempat lain Nah Tapi dengan Diirigasi itu kan Misalnya kalau kita ketumpahan sirup Satu botol Itu pasti konsentrasinya Kan berubah dengan Sirup plus Air sepanji Dengan harapan nanti Yang tempat lain pun Luka bakarnya Hanya berupa iritasi Tidak Tidak terlalu Besar Kalau saya dulu Biasanya sih Misalnya luka bakar Kenanya di Dulu paling sini Di tangan Gak kesalah-kesalah Pasti tentunya Diharakan gravitasi Ke arah bawah Jangan sampai ke arah Atas Misalnya luka bakarnya Di sini ya Di sini Jangan sampai Kita irigasi ke arah sini Pasti yang sini-sini Kan sehat ya Dikena Lalu kita akan balik ke atas Dari atas ke bawah Gitu mas Gitu dok Sudah jelas Mungkin dosa saya Dosa wadah terhubung Juga kayak gitu ya Langsung Kadang pasien dateng Dulu pasien maslofasial Kasih ada gini Langsung City scan Langsung diagnostik Lupa namanya anamnesis Kita lupa langsung periksa Langsung cek Lab cek Thorax Eh lupa anamnesis ya Paling gampang kita cek Anamnesis Oh ini luka tangan Dari mana Oh iya mas Ini akhirnya Saya belajar Sama pendidikan Oh iya Gak sengaja Tangannya itu Megang kabel Nah itu dari anamnesis pun Sudah bisa kelihatan Terus kalau misalnya Tidak ditemukan Misalnya ditemukan Pasien sudah tidak sadar Tidak bisa ada anamnesis Tentu kita menggunakan Heteroanamnesis Oh ini anak orang-orang nih Biasanya kerjanya Di ini nih Di konstruksi bangunan Oh iya tuh Bangunannya belum selesai Itu biasanya ada kabel-kabel Menjuruh dari atas Itu bisa jadi Tahu sumber Masuk sumber keluar Terus Kalau dari Penisuan fisiknya Seringkali Luka bakar masuk Lebih Dalam Dibanding yang keluar Karena yang masuk itu Satu titik Tapi langsung Dalam Sedangkan kalau Luka bakar keluar Ground itu kan Negatifnya Dari banyak di bumi ya Dia bisa keluar Berupa pencaran 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 Listrik Jadi titiknya Banyak Lebih luas Tapi tidak Lebih dalam Gitu Iya memang Kalau misalnya Kita sebagai dokter Kalau misalnya Dilaporin nih Dok ada pasien Luka bakar listrik Nah Saya pasti akan bertanya Luka masuk Dan luka keluar Ya itu memang Terus dicari Bagaimana cara Cara Membedakannya Sebenarnya Dari mekanismenya Jika misalnya Anak-anak Lagi Ngambil Layangan Di Tiang listrik Pakai Galah besi Berarti Luka masuknya Jelas nih Di tangan Dan Dari cari Nanti Dia berdiri di mana Kalau berdiri di bumi Berarti kemungkinan besar Kakinya ini ada Atau Kalau misalnya Orang lagi Menerin listrik Kepalanya Kena Kena Listrik Berarti Biasanya Nanti Kepalanya itu Ada luka masuk Nanti Luka keluar Di mana sih Karena dia lagi Di gelantungan Di atas Biasanya tangan nih Tangannya Tidak tahu Bukan apaan Harusin Tangannya juga Terus cek Ada luka Jadi memang Kalau misalnya Cara bedainnya Itu tergantung Dari pasiennya Habis Katain sih Kok bisa kena listrik Nah itu juga harus Begitu ya dok Ini ada lagi dok Yang tanya Kalau misalnya Luka bagar kimianya Tertalan Gimana dok Tertalan Nah itu sering Tertalan Pertama Jangan pernah Diusahakan Untuk dimuntah Tapi tetap Menggunakan Minum air Kemudian Itu Di botol itu Biasanya ada nomor Telepon call center Dari pabriknya Teleponlah ke sana Nah itu Biasanya mereka Menguncangi data Antidotumnya Kalau di rumah sakit Tentu Nanti ada Kita kerjasama Dokter lain Lama ke pediatri Kalau dokter anak Apabila ada Perusahaan lain Nah itu dia Pertama jangan Dipaksa muntah Minumin air Yang banyak Kemudian Itu botol Kita harus identifikasi Misalnya kayak botol Apa karbol Itu ada nomor Call center tuh Call center bukan buat lucu-lucuan Call in case ada emergensi Itu bisa ditelepon Antidotumnya ini apa Gitu Bahkan mereka kadang juga Menyediakan antidotumnya Dari pabriknya Ya Tergantung ya Nanti kalau Misalnya luka Semianya Minum apa dulu nih Kalau minum baikun Pasti pakai antidotum Kalau misalnya Minum porstek Jangan diapain Ini dok Dari Muhammad Hakim Saya bertugas di puskesmas Agak jauh nih Dari rumah sakit Yang bisa saya lakukan Kalau misalnya Mendebat pasien Luka bakar listrik Yang kencengnya merah Terus tangannya bengkak Kayak kompartemen sindrom Harus Ngapain nih Saya tuh bagai dokter Nah kita jauh Yang pasti pertama Luka bakar itu kan Kompetensinya Empat ya Kalau misalnya Terumumnya Tapi hanya untuk yang Masih harus Resistasi P2 ya Harus resistasi Sebisanya Kita Jangan sampai Ngerujuk pasien itu Belundungan Tiba-tiba Datang ke rumah sakit Rujukan Loh Nggak diapapain Nggak diimpus Harus diimpus Pasti sesuai Hitungan luka bakarnya Kemudian kan tadi Kita urin ya Pasti pakai Kateder Nah Kita repolasi Cukup nggak Di urinnya Kemudian Ini tangannya nih Kayaknya kesannya Kompartemen sindrom Tapi kan Kalau bagi dokter umum Untuk pasiotomi Kayaknya Membutuhkan Suatu Kompetensi TAP Empat kan Nggak boleh ya Pasiotomi setau Nggak Namanya ada Escarotomi Kita bisa membantu Escarotomi Escarotomi itu Tidak membutuhkan Suatu jalan anestesi Tidak Karena tidak membuka Sampai ke pasial Lebih dalam Kita buang escarnya aja Dengan harapan Dengan escar yang terbuang Kompartemennya agak Lebih lega Tapi tetap kita Selama mengerjakan itu Kita minta tolong Teman sejawat Atau teman perawat Eh kita siapin itu Ya rujuk Kita nggak bisa nih Di perawat tadi itu Menyiapkan mobil Atau administrasi Kita tetap mengerjakan Resultasi Evolusi urin Dan kalau perlu Ada escarotomi Untuk menyiapkan kita Sambil kayak Edukasi juga Ke pasien dan keluarga Mungkin tempat tujuan Butuh pasiotomi Yang lebih luas Tapi kita kerjakan Escarotomi Sekarang saya tahu Escarotomi untuk Bisa ya Kerjainnya Karena tidak membutuhkan General anestesi yang lebih berat Karena cuma Membuang escar Pasal ini gitu Iya Jadi memang kalau Misalnya luka bakar listrik Ketemu nih Kompartment Ya memang mau nggak mau Harus gede Dilakukan perujukan Karena Semakin Cepat Dilakukan perujukan Prognosisnya akan Semakin baik Untuk pasien ini juga Ini ada dari Ingrid nih dok Dari Gersik nih Dia punya Ingrid punya dua pertanyaan Untuk pasien post trauma listrik Udah langsung kita tentu Atau tidak akan Lesetim dulu Sorry Baru apa Disentuh Iya Misalnya nih baru Kena listrik nih Kena kabel Kan gelepar-geleparnya Pasiennya Boleh di Langsung atau Tindakan lesetim dulu Ya pasti tentunya Balik ke ATLS ya Airway breathing circulation Pasti disentuh ya Nggak mungkin ATLS Protokol ATLS Nggak dipegang Masih cuma dilakukan doang Pasiennya Pasti disentuh Airway breathing circulation Nama disability juga Sama pasti amankan Diri kita Jangan sampai kita ikut Kesetrum Gitu Terus kalau prognosis luka kimia Antara basah dan asam Lebih bahaya yang mana dok Lebih bahaya Kesannya bahaya asam Eh sorry Kebalik Lebih bahaya basah Karena tadi aku sebutkan Namanya Requefaction Alias kulitnya itu Menjadi cair Jadi lemdek Benyek Justru Si zat kimia itu Justru lebih masuk ke dalam Sedangkan kalau Si asam itu Membentuk Namanya Colgolasi protein Jadi kulitnya itu Menjadi keras Jadi membentuk Seperti tembok Jadi zat kimia tidak bisa menembus Lebih dalam Iya Dok ini ada nih Banyak sekali nih Seor Dokter Wenli Yang menanyakan Kalau misalnya pasien yang Terkena luka Tengatan listrik Atau petir Presentasi RGP nya Berapa persen itu? Presentasi RGP nya? Iya Biasanya Sering juga Kalau sudah meninggal Ditemukan Jika petir ya Karena petir Terbanyak kan Pasti langsung mendijak Iya Sama meninggal Tapi ada juga Membutuhkan RGP Perlu kita KIE RGP nya juga itu Membutuhkan Seringkali berulang Karena kerusakan Tidak cuma di Konduksi Atau esanot aflena Tapi juga Myokart nya juga rusak Seringkali ya Cuma RGP Itu kayak Paliantif Karena edukasi Bisa meninggal Juga akhirnya Seperti itu Dan mungkin sebagai tambahan Kita sebagai dokter Buda Plastik pun Kita harus juga Menguasai Emergency dari Elektrokardiography Karena memang Pasien-pasien seperti ini Datang Kadang-kadang Ada gangguan Konduksi listrik Di jantungnya Jadi bagaimana Kita akan melakukan RGP Bagaimana kita akan Mungkin melakukan Busy shock Itu juga Makanya kita tetap Harus menguasai itu Ini dok Saya ingin mengetahui Quality of life Pada pasien Tangan dokter arif Khususnya Pasien luka bakar Kini Terus berat Apakah Pernah ada Kepikiran Two side Pada pasiennya Guru diri Iya Oh ya Di Seringkali kita lupa Luka bakar berat Kita harus konsultan Bukan psikiatri Biasanya seringkali Kaget Terutama Pada kejahatan Kayak pasien-pasien Seperti tadi Mungkin Pasien Guru-guru kita Pasien Lisa Itu dia sangat Tidampingi oleh psikiatri Karena kaget dong Dari yang cantik Tiba-tiba jadi serem gitu Itu Pendampingan psikiatri Sangat penting Walaupun belum ada gejala Jangan lupa pas Luka bakar itu Tidak hanya Merusak secara Fisik Tapi juga Secara Psikiatris Untuk suicide Tetap ada risikonya Terutama Apalagi Pasien-pasien muda Ada yang cantik Tiba-tiba jalan Seperti itu Iya Memang luka bakar listrik Itu berat ya Siapa sih yang Gak stress Kalau masalahnya Dia harus dikurung Di dalam ruang perawatan Lama lebih dari Satu bulan Gak boleh keluar Di ruangan Orang kemarin Kita aja Work from home Sudah pada-pada stress Wah set Semua orang Ini apalagi Lepasin luka bakar Udah sakit Gak luka Harus di rumah sakit Yaitu memang Harus perhatian khusus Untuk Kejala-kejala psikiatrinya Jadi memang Perhatiannya harus Lebih pentas lah Kalau pasien yang Luka bakar Bukan cuma Hanya luka bakar Yang ini ya Tapi juga Semua luka bakar Yang umumnya Ini ada tambahan Ada pertanyaan Dari puan Jadi Si puan ini Sering pakai Skincare Isinya BHA Dan AH Tapi kalau dipakai Itu terasanya Seleki-celeki Itu termasuk Luka bakar Gini Atau gimana Nah Untuk peeling Peeling itu Ada namanya Peeling fisik Atau peeling Chemical Peelingnya fisik Itu kalau kita Pilih apa Namanya Kualitivity Scrub Scrub itu fisik Dimana Peelingnya itu Membutuhkan tekanan Masa Sedangkan AHBA itu Termasuk chemical Termasuk PCI Yang tadi masuk E-commerce tadi Dimana dia bisa Lebih Lebih agresif Untuk melakukan peeling Apa sih Gunanya peeling Kita Kembali ke Penyembuhan luka Regerasi sel itu kan Butuh Butuh Eh sorry Terjadinya kita Memaksakan Terjadinya peeling Adalah memaksakan Terjadinya saradang Karena Radang ini akan Membutuhkan Meopastrolisasi Atau Membutuhkan sel darah Eh Pulau darah baru Diharapkan Dengan pulau darah baru Ini Kulit yang sudah Kusam Sudah Ada THD Dalam Akan lebih baik Nah apa yang saya Kan luka bakar Gini ya Ya Termasuk luka bakar Tapi terkontrol Sebenarnya Kita membutuhkan Iritasi Ya Emang kalau AHBHA kan Dia bikin Lebih Lebih Kalau kita ngomong Dia ekspoliasi ya Jadi memang Terkadang Kalau misalnya Terlalu lama Pakainya Atau terlalu Tinggi intensitasnya Itu Dia bisa bikin Efek Seperti terbakar Jadi emang Pemakaiannya Emang harus sesuai Ini juga ada Yang mengindok Dari riski Hampir sama Kayak yang tadi Bagaimana cara Memilih skincare Yang aman Atau tidak mengalami Luka bakat hidup Ya Kedokter lah yang pasti Sama merknya yang jelas Hati-hati juga Bagi di e-commerce Ya Yang e-commerce tadi itu 80% 30% Ya Alhamdulillah kita dapat Pasien rif nanti Ya Itu Kalau Masalahnya Nanti kalau misalnya Pakai TCA Sembarangan Dengan kadar Yang setinggi itu Yang kita dapatkan Sebenarnya bukan Jadi kulitnya putih Nanti kalau kulitnya putih Akhirnya malah Iritasi Malah jadi Hiperpigmentasi Juga Yang mau putih Tambahin Post-duplementary Hiperpigmentation Biasanya Wah dok Ini banyak banget nih dok Yang tanya nih dok Coba Cuman saya simpulkan nih Ada satu yang Agak menarik nih Ini dok Ada yang masih belum ngerti Tentang resistensi Jaringan pada luka bakar listrik Jadi maksudnya Tuhan lebih Tak tahan panas Namun mengalami Perusahaan yang lebih hebat Ya dok Oh gini Balik nih Gini gini Lisa Gresida ya Oh iya Jadi tulang itu Resistensinya tinggi Kita bayangkan Buhlam lampu Itu kan dekumpar Tengah Itu adalah tulang Jadi itu resistensinya besar Jadi kalau resistensinya besar Akan menahan panas Jadi akan kebakar Jadi ya Akhirnya kalau di lampu itu merah Sedangkan kalau di tulang Akan membakar Otot-otot di sebelahnya tulang Nah Kan kalau lebih dekat Ke sumber panas Akan lebih cepat Rusaknya Lebih banyak rusaknya ya Dibanding yang luar Luarnya kan kulit Itu lebih dikit Jadi kelihatannya itu Luarnya kulitnya Rusaknya dikit Ternyata di dalam Sudah matang Si dagingnya sudah matang Karena si tulang itu Sudah panas kembuan Gitu Ya Jadi mungkin Ini sebenarnya Kembali ke ilmu fisika ya Jadi kalau misalnya Mengira Masa kedukeran Tidak ada fisika Wah salah Sudah pasti juga ada fisikanya Jadi Kalor Itu kan Adalah rumus Yang dia kan sebenarnya Sejajar dengan Hambatan Ohm Jadi semakin besar hambatan Kalor yang dihasilkan Panas yang dihasilkan Akan semakin tinggi Nah siapa sih Yang hambatannya paling tinggi Tulang Kalau Kalau listriknya lewat tulang Hambatannya tinggi Tulangnya panas Yang nempel di tulang Siapa Otot Nah ototnya jadi kepanggang Jadi Panas gitu Akhirnya Kenapa kok Kalau luka bakar listrik Keliatannya di luar Gak apa-apa nih Tapi yang di dalamnya Hancur Ya itu karena seperti itu Jadi ada ilmu-ilmu Dasar seperti itu Yang sebenarnya juga Relevan Kalau dipakai Untuk Dibetuk-dibetuk Ini banyak banget nih dok Ada satu deh Ada grup chat Arya Simanyutok Menarik nih Jadi nanya tentang Trauma inhalasi Seat kimia Jadi trauma inhalasi ini Ada dua Ada upper airway Sama low airway Upper airway Dipisahkan oleh glotis Yang paling sering mematikan itu Upper airway Karena langsung Tercekik Nah kalau itu pasien yang Arya Simanyutok Ini dia terkena Aquaregia 30 molar Hancur Dan 25 molar Asam nitrat Ini sudah termasuk Ke keracunan Inhalasi Jadi bukan Upper airway Tapi langsung Ke alveolarnya Apakah perlu fototoraks Oh ya itu wajib Kemudian jangan lupa Cek PGA Karena yang pasti Kita butuh Oksigen Bukan butuh CO Terus Mungkin Memerlukan Bentuan Ventilator ya Untuk mengembangkan Parunya juga Untuk mengurangi Apa Kerusakan lebih lanjut Gitu Nih Terakhir ya Mungkin ini Jadi ada satu nih Ada sebenarnya Dua orang nih Yang bertanya Tapi hampir sama Kena luka bakar Dikasih odol Bagus gak dok Bagus kok Bagus Odolnya Nanti laku Laku banget Jadi gini Yang masih sering Kebiasaan itu Sering kasih odol Padahal kita ribet banget Jangan odol ke kamar mandi Padahal seringkali Kalau kita ke dapur Ke perkejian minyak Itu seringkali Karena ada wasapel Di sebelahnya Siram aja air Gak perlu odol Gak perlu minyak goreng Siram air Suhu ruangan Gak usah air es Karena akan lebih rusak Dan airnya mengalir Gitu Itu aja Gak usah odol Karena diharapkan air Panasnya ikut kebuang Kalau odol kan cuma kita oles Yaudah panasnya Jadi kemungkinan Kerusakan lebih lanjut Juga lebih besar Seperti itu Dari riski Nisfi Iya Karena kan kalau misalnya Pakai air kan Juga membantu Pembulu darahnya Lebih terbuka Jadi Kan kalau luka bekar listrik Kalau terlalu panas Pembulu darahnya Juga malah akan menutup Jadinya malah Lukanya jadi lebih parah Makanya Kasih air Biar dingin Cuma kalau odol itu Kalau odol yang mentol itu Malah Bukannya dingin Yang lama-lama jadi panas Akhirnya malah Waktu udah jam 12 Kayaknya kan kita juga Cuma diberi waktu Sudah cukup lah Sepertinya Cuma Mungkin boleh Akan saya kasih kesimpulan Kalau misalnya Luka bekar listrik Dan luka bekar kimia Luka bekar listrik ini Hal yang sebenarnya Bisa kita cegah Karena kebanyakan Sebenarnya terjadi Karena kesalahan Atau mungkin Jadi sebut karena Kebodohan ya Misalnya Ngambil layang-layang Pakai Pakai Apa itu namanya Galah yang dari besi Akhirnya kena Luka bekar listrik Atau mungkin malah Sebenarnya juga pekerja Pekerja juga harus hati-hati nih Kalau mau berhubungan Dengan listrik Alat pelindung dirinya Harus bener Jangan setengah-setengah Karena nanti Kalau misalnya Sudah kena luka bekar listrik Ini termasuk luka bekar Yang Kalau kita di konsulin Kita aduh Nanti Ini penyembuhannya Gimana ya Karena juga Sepertinya Sebagian pasien Juga ada yang Tidak terlalu bagus Misalnya Bahkan Bisa sampai Ada yang amputasi Itu kan hal yang Paling kita hindari Sebelumnya Untuk luka bekar kimia sendiri Sama sih sebenarnya Banyak yang terjadi Karena memang Percobaan bunuh diri Atau Iseng Temennya lewat Disiram Ternyata gak tau Itu air Agih Ternyata gak tau Itu sebenarnya Atam basah Atau atam kuat Jadi Yang penting adalah Kalau misalnya Tentang Luka bakar kimia itu Semua bahan Harus dilabel-label Jangan sampai Air aki yang warnanya Bening Gak kamu Kita kasih label apa-apa Akhirnya dipakai lain Atau yang Pernah terjadi adalah Biasanya orang Mau sikat gigi Pakai Soda kue Tapi Ngambilnya soda api Tapi karena gak ada Tunggungan Ya Jadinya kebakar Ya Sebenarnya Untuk luka bakar listrik Semuanya Dan kimia juga Bisa dan harus Hindari Karena luka yang dihasilkan Pasti nanti akan Tidak begitu bagus Tapi penanganan yang baik Di awal Tetap harus dilakukan Seperti kalau Luka bakar kimia itu Irigasi terus Sampai dibawa ke rumah sakit Tetap irigasi Karena dengan Semakin banyak irigasi Lukanya pasti akan Selatuh Begitu ya dok ya Iya Bener banget Harus hati-hati Oke Terima kasih banyak Kesempatan ya dokter Arief Iktek juga Makasih banyak Kita bisa berbagi Ilmu siang ini Sampai jumpa Berikutnya mungkin Terima kasih Ketemunya di mal aja ya Jangan di rumah sakit Rumah sakit-sakit Berarti Ketemu di mal aja Lebih sekali Ya mungkin Kalau misalnya teman-teman Ini kan Untuk Seminar awam Ini akan terus berkelanjutan Misalnya Kalau misalnya Ada yang ingin request Tentang Mau webinar apa sih Bisa Hubungi Iktek Atau hubungi Instagram Atau Twitter kami berdua Ya Oke Selamat siang semuanya Selamat beraktifitas kembali Selamat Selamat mulai Selamat com Selamat Terima kasih. Terima kasih.